Hai hai buat kalian yang punya pengalaman laptop black screen kayak gini Aku punya sedikit cara yang mungkin bisa membantu ya Pertama tekan ctrl alt del Terus pilih pilihan restart yang di pojok Bawah kanan Tekan bersamaan dengan shift Jadi tekan shift Lalu tekan restart tadi Nah bakal tampilan kayak gini munculnya Tunggu sebentar Mungkin agak butuh waktu lama Nah setelah itu udah muncul kayak gini Tampilan login kayak gini Tunggu lagi Ini aku pake laptop Lenovo ya Nah setelah itu muncul pilihan kayak gini Tapi aku pilih yang kedua ini yang use device Terus pilih yang kedua juga pilihan kedua itu Nah dia bakal muncul kayak gini tulisan Tapi tadi gak kerekam tulisannya apa Aku tekan enter Enter aja Tekan enter aja Terus tampilan login lagi Kayak biasa Tunggu agak lama Awalnya masih kayak black screen gini juga ya Punya aku Tapi lama-lama dia bakal muncul Nah kayak gini Tampilan login Input password Dan tadaaa Udah gak black screen lagi Silahkan dicoba Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati